Halo selamat malam teman-teman semua Malam ini aku ingin bagi pendapat mengenai masalah kita yang kadang muncul di perkuliahan Kenapa mahasiswa-mahasiswa sekarang rata-rata Terutama di kampus aku sendiri, di kelas aku sendiri Jalan yang diskusi itu kurang menarik Pemahaman mengenai cara mereka belajar sebagai mahasiswa yang baik dan benar Kurang dibahami oleh mereka Mungkin menurut aku ini karena basic dari bacaan-bacaan kita sebagai mahasiswa itu masih kurang Masih perlu untuk ditata lagi, masih perlu diperbaiki lagi, diperbanyak lagi untuk membaca buku-buku Terutama buku-buku dasar dalam kita mengolah daya pikir kita sebagai mahasiswa Yang mana mahasiswa adalah agen of change, yang katanya agen perubahan, perubahan sosial, penjaga nilai-nilai, dan juga tokoh perubahan bagi masyarakat Ini perlu kita sadari bahwa memang bacaan terutama di Wonosobo Tingkat literasi orang-orang terutama mahasiswa untuk membaca buku masih kurang Bisa dikatakan seperti itu Karena kita lihat Berapa buku yang bisa kita selesaikan, kita baca sampai selesai dalam satu bulan Berapa banyak buku yang bisa kita baca, yang bisa kita selesaikan Nah ini tentu saja akan sangat mempengaruhi tingkat malar kita, tingkat kecerdasan dalam kita berpendapat Dasar-dasar kita berpendapat Nah sekarang, bagi teman-teman yang sudah punya minat baca yang baik Tapi apa yang mereka baca, atau apa yang kita baca, itu juga perlu kita evaluasi Apakah sudah sesuai, apakah itu sudah mencakup ilmu-ilmu yang memang benar-benar basic bagi kita Ataupun justru itu hanya membaca buku yang kelasnya, kelas-kelas, novel-novel, bijisan Yang cuman populer, tapi isinya itu masih kurang Itu perlu kita evaluasi lagi Tapi ya sudah bagus sih Bacaan yang banyak itu juga akan nantinya, walaupun itu sastra juga bagus Tapi lebih baik lagi apabila kita mendasari basic kita sebagai mahasiswa yang itu memang menggunakan intelektual kita Ada buku-buku yang harusnya menjadi bahan dasar bagi seorang mahasiswa Apa saja kah buku-buku itu, atau referensi itu apa saja gitu Saya punya kurikulum yang nantinya bisa kita bagikan, bisa kita pelajari untuk bersama-sama Itu ada beberapa buku yang menjadi landasan dasar untuk melatih daya pikir kita Melatih sistematika berpikir kita Melatih cara kita nantinya berpendapat dan itu bisa masuk akal Bisa logis dan tidak kacau, tidak rancau dan lain sebagainya Ini ada beberapa buku yang sebaiknya memang menjadi bahan dasar Jadi bacaan dasar bagi kita sebagai mahasiswa Yang pertama tentu saja, karena kita adalah agen perubahan Yang itu menggunakan intelektual kita Dikatakan mahasiswa itu lebih tinggi daripada yang lain Maka disini logika, buku-buku tentang logika, dasar-dasar logika Itu perlu kita baca sebagai dasar awal bagi kita sebagai mahasiswa Kita beda lah sama pelajar yang hanya pendidikan secara pedagogis Dan kita andragogis Dimana kita diwajibkan untuk lebih aktif mencari Untuk lebih aktif ikut sertra dalam proses belajar-mengajar disini Dosen hanya fasilitator Beliau membukakan referensi-referensi bagi kita Tetapi tidak 100% memberikan pelajaran-pengajaran Yang memang kadang dalam pikiran kita Dosen nanti itu akan membuat kita pintar Itu tidak Dosen hanya fasilitator Sedangkan kita Ya tergantung kita sendiri Kemampuan kita tergantung kita sendiri Nah inilah beberapa buku-buku yang nantinya bisa kita pelajari untuk bersama-sama Yang pertama buku-buku tentang logika Buku-buku tentang logika Entah itu karyanya siapa Entah itu terbitan tahun kapan dan sebagainya Tapi yang jelas buku-buku tentang logika ini Sangat perlu untuk kita baca Sebagai dasar awal Nantinya kita menentukan kesimpulan Cara kita belajar kan nantinya ada premis Premis lainnya Kemudian kita mengambil kesimpulan Nah disini logika penting Agar kita tidak sesat dalam menyimpulkan segala sesuatu Yang kedua tentu saja Apabila kita ingin belajar yang lebih baik lagi Pengen dasar yang lebih matang lagi Itu menggunakan filsafat Dasar-dasar filsafat Karena filsafat adalah dasar segala ilmu pengetahuan Nah disini saya mempunyai gurukulum Untuk pengantar filsafat Yang pertama ada dari Karya Ali Ma'zum Pengantar filsafat ataupun filsafat umum Karya Ali Ma'zum Kemudian karyanya Ahmad Tafsir Ini juga bisa dicari Kemudian lanjut ke Kedua itu ada buku Pohon Filsafat Pohon Filsafat Karyanya Stephen Palmquist Dicari saja nanti Kemudian ada pengantar filsafat Karya Louis Ukatsov Kemudian ada filsafat ilmu Ini untuk menambah besi kita dalam berlogika Terutama bagi kita yang menjadi mahasiswa pendidikan Filsafat ilmu harus kita belajari Filsafat ilmu ini karyanya Jujun Semantri Kemudian kalau secara Ini tadi secara Buku-buku yang formal Buku-buku yang teori Kalau sekarang Ini kalau misalkan kita Minat bacanya masih kurang Kita bisa kok Melalui yang mempunyai Narasi Alur cerita Ini bisa lewat dunia Shopee Pohon Filsafat lewat dunia Shopee Ini karyanya Justin Gardner Lalu kalau sudah semuanya Pemahamad-pemahamad itu Desa Ringan Logika Kita larikan ke sejarah Filsafat Barat Ini buku-buku populer Buku-buku itu kan Sejarah Filsafat Barat Karyanya Bertrand Russell Yang bukunya tebel banget Tapi kalau misalnya Kita sudah baca itu Kita akan paham Filsafat itu periodiknya Seperti apa Terutama keadaan Sosiopolitiknya Di situ Nah kemudian setelah itu Bolehlah kalian Penjurusan masing-masing Penjurusan masing-masing Asalkan basicnya sudah Basic Filsafat Itu saya tidak bisa menjamin Tetapi Kebanyakan orang Ketika memang mempelajari Sesuatu itu Menggunakan Dasar Filsafat Menggunakan Dasar Logika kita Itu nantinya Akan lebih sistematis Mengutarkan pendapatnya Di kelas Misalkan Bisa juga Terlihat ketika Dia membuat Materi Ataupun Mengerjakan tugas Membuat makalah Ataupun Karya ilmiah Yang lain sebagainya Karena nantinya Akan teruntut Kerangka berpikir Kerangka teori Yang ada dalam Ketika dia berpendapat Maupun ketika dia menulis Itu akan lebih tertata Akan lebih tertata Nah ini apabila kita Membekalinya dengan Dasar Filsafat Tetapi belum apa-apa Kita tidak membaca Buku apapun Ya mana mungkin Seorang mahasiswa itu bisa Diharapkan Percuma menjadi mahasiswa Kalau kita tidak Banyak baca buku Percuma menjadi mahasiswa Kalau kita Berpikir saja Masih Banyak sesat fikirnya Nah itu Tadi buku-buku Yang saya rekomendasikan Untuk kita belajari bersama Ya walaupun Di sini Ya hanya pengalaman saya Ketika membaca buku-buku itu Saya merasa Sedikit bisa Untuk Memahami Sebuah buku Hanya dari Datar isinya Ketika saya Baca awal Datar isinya Buku saya tahu Buku ini Mau menerangkan tentang apa Dan Di situ Sudah mulai paham Bahwa Yang nantinya akan dibahas itu Akan itu-itu-itu Dan sebagainya Tolong kalian kasih Masukan Apabila Ada Buku-buku referensi lain Yang itu nantinya Belum disebutkan di sini Yang itu Memang Benar-benar dirasa Membuat perubahan Untuk Nalar pikir kita Bisa disampaikan Di kolom komentar Bagi teman-teman Terima kasih Selamat malam Bye-bye Selamat malam